Pemirsa akibat pengaruh minuman keras, seorang ayah di Makassar, Sulawesi Selatan tega mencekik anaknya sendiri yang masih berusia 5 bulan hingga tak sadarkan diri dan nyaris tewas. Ibu bayi yang tak terima perbuatan suaminya itu langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Dasip Malang menimpa seorang bayi laki-laki yang masih berusia 5 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan. Bayi tersebut diduga kuat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri akibat pengaruh minuman keras. Aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku dilakukan di rumah bertuanya di Jalan Pampang, Panakukang, Kota Makassar. Tanpa sebab yang jelas melaku dengan kondisi mabuk langsung mencekik buah hatinya hingga luka memar pada bagian leher. Atas kejadian tersebut, ibu korban ditemani sang nenek akhirnya melaporkan suaminya ke Mapolsek, Panakukang, Kota Makassar untuk ditindak lanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari keterangan ibu korban, pelaku ternyata pernah melakukan hal serupa bahkan sempat membuang bayi tersebut di sebuah hukum. Usai melaporkan keceriaan tersebut, ibu dan dana korban membawa bayi balang tersebut ke rumah sakit untuk di visu. Sementara Kapolsek, Panakukang, Kompol Jamal Fathur Rahman mengaku tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan lakukan pendalaman terhadap pelapor ini, ibu dari korban balita ini. Dan mungkin nanti setelah kita bisa tangkap pelakunya, kita akan lebih tahu untuk motif ataupun modus kenapa pelaku mencekik anaknya ini. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ayus melaporkan.